Oke ini adalah selanjutan dari review dan tes pesawat-pesawat tir 2 Yuk kita coba mainin J15 Flanker D Atau pesawat serbu favorit gue Pastinya kalau gue bikin sektor pesawat-pesawat tempur Pastinya gue sering pake pesawat yang namanya J15 Flanker D Gila nimitz nimitz kavaur Jangkai jangkai Oh ini berat musuhnya Ini meriamnya GSH30 ya Rudalnya YJ83 sama Seperti biasa rudal pesawat tidak dipandu Sat Nah ini kalau kalian yang gak jago ngebombing Ini rekomendasi gue sih Karena gue ngebombing aja gak pernah kena Ya Yuk kita tunggu Itu nimitz itu tadi jangka yang gue serang Yuk 3 2 1 Wink Waduh Nah ini dia Terus pelanin kecepatannya Terus pelanin kecepatannya Ya Ada berapa jangkai sih Ada 2 Kena gak Kena gak Sini-sini gue bantuin Bangke Mati Lo ngecover di balik kapal induk BG banget dah Anjir Oh 2 2 masih aman Mantap Butuh kesabaran ekstra Keliatannya Dari tadi Eh Mati Mulu Main yang bener Kenapa BG BG Jangkai semua Ya Allah Iya Kesimpulannya Gue paling males Make Kapal induk Sisi Udah ini Maka Oh ini Mantap Mantap Kesimpulan Utamanya adalah Gue males Bawa kapal induk Tapi ini Gue Coba Ngetes Semua Itunya Ya Kesimpulannya Gue paling Males Make Dua kapal induk Yang terlalu Mengandalkan Pesawatnya Gitu Minimal ada Persenjatan Khusus lah Kayak 001 Asandong Ada peluncur Granat Khusnetsov Ada rudal Peluncur Granat Kavour Meriam Rudal Oke Kesimpulannya Disini Kalo Kalian Gak jago Ngebombing Kalian Iya Kalo kalian Gak jago Ngebombing Kalian Bisa Milih J15 Flanker Kecepatannya Oke Avatar Burnernya Oke Walaupun Kecepatan Afterburnernya Sama Sama SU34 Fullback Hiltnya Kalian Begitu Kalian Gak begitu Jago Ngebombing Cuman Kalian Itu Cuman Itu Apa sih Gak ada Bombingnya lah Ini Pesawat Cuman Kekurangannya Adalah Hiltnya Paling rendah Diantara Semuanya Kemampuan Manuver Oke Kemampuan Manuver Setara Harrier Di Atasnya SU34 Fullback Setara F15 And Eagle Sekarang Kita coba F15 And Eagle Nah Nah ini Part Terakhirnya Ya Last Battle Gue paling Males Bawa kapal Induk Lama Lama Mantap Yaudah Kita coba F15 And Eagle Ini Kayaknya Pesawat Serbu Yang Paling Cepet Deh Iya Kayaknya Ini Yang Paling Cepet Pesawat Serbu Yang Paling Cepet Kapal Fregat Incaranku Itu Bukan Fregat Corvette Garisnya Aja Dia Gak Gak Garis Coba Ya Gak Kena Boss Q Mantap Yuk Ada kapal Induk Ya Oh Alah Oh Alah Si Wolf Doang Satp Alah Alah Buama Dima Hai sekarang serang yang ini mantul yuk serang mantap cepat ini gua bantu nih aduh mantap ini kapal induk malah kenapa pada kesini nah ini susah dilawan dia punya peluncur granat hai 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 langsung koit mantap bos Q amankah kapal induk yang disana yuk sedikit lagi hai hai Ayo, serang! Udah jauh jaraknya. Mantul. Mantap, lu pada ngapain kesana dasar bego AI-nya. Mantul. Kenapa dari tadi suasananya seperti ini pada dasar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. nice satu nice satu hancur yo kabur Hai yuk kabur dulu kabur yo cepetan dikit lagi padahal hai 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 uh betapa capeknya ini situasi yang paling gue benci ketika pakai kapal lindung hai 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 yo dikit lagi yuk waktunya udah merah tuh 50 menitan lagi 50 detikan lagi hai 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 oke guys sampai segini dulu nah kesimpulannya kalau kalian nyari pesawat yang bagus gue saranin ambil j15 aja guys Iya kalau kalian nggak jago bombing untuk ini ketahanannya termasuk yang paling kecil ya kecepatannya juga oke diatasnya 3 su34 fullback diatasnya harier juga afterburnernya di atas semuanya ini paling cepat afterburnernya kemampuan manuver juga diatasnya su34 fullback ya dan juga ukuran skuadron skuadronnya sama ya tiga j15 flanker punya meriam gesa 30 rudal yj83 dan rudal pesawat tidak dipandu 70 mm sama f15 and eagle punya meriam vulkan 30 mm dan ag agm 88 harm dan dan bom udara GBU 31 oke guys sampai segini dulu selanjutnya kita review saw tempur dari dari cengdu j10 mikdu 9 full krum sama f18 horene hornet dan berita terkini siapa dan berita terkini siapa dan berita terkini juga nilai dan berita terkini dan berita terkini